Bekas perwiraan NATO membocorkan ketakutan utama otoritas Kyiv dan Komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina disebut takut akan serangan berulang kali oleh pasukan Rusia di Kyiv. Informasi ini dibebarkan seorang veteran dari tentara Yunani bekas NATO, Stavros Atlama Zoglu. Ia mengatakan serangan berulang ke Kyiv bisa membuat Barat memulai negosiasi dan mengerahkan Ukraina ke arah penyelesaian konflik secara damai. Pembicaraan damai ini dikhawatirkan akan lebih merugikan Ukraina. Atlama Zoglu mengatakan serangan besar-besaran di Kyiv mungkin dimulai pada musim dingin tahun 2023. Sebelumnya, Sputnik News melaporkan bahwa Vladimir Zelensky tidak melihat ada gunanya bernegoisasi dengan Rusia. Hal itu membuat veteran Yunani ini semakin yakin bahwa Ukraina sebenarnya memang tidak menginginkan pembicaraan damai. Terpisah, Sekretaris Jenderal NATO, Jen Stoltenberg, percaya bahwa Rusia sedang mempersiapkan operasi khusus yang panjang di Ukraina. Stoltenberg berpendapat bahwa konflik di Ukraina akan diakhiri dengan negosiasi. Pada saat yang sama, ia mencatat perlunya terus mengirimkan bantuan militer ke rezim Kyiv. Stoltenberg berpendapat hal ini akan membuat Moskow menyadari bahwa tidak akan dapat mencapai kemenangan militer di Ukraina. Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO mengakui kekurangan senjata yang signifikan di antara negara-negara aliansi tersebut. Amerika Serikat sedang berusaha untuk segera memperbaiki situasi. Terlihat dari Senat Amerika Serikat yang mengesahkan RUU otorisasi pertahanan nasional dengan anggaran 858 miliar dolar pada Kamis minggu lalu. Namun, pengesahan ini dinilai terburu-buru dan disinyalir karena Washington yang semakin ketakutan dengan ancaman yang mungkin dilakukan oleh Rusia dan China. Sementara itu, di kubur Rusia, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov mengatakan bahwa pembicaraan dengan mitranya dari Belarusia, yakni Sergei Aleynik, berjalan lancar. Kedua pejabat tinggi itu membahas upaya untuk melawan saksi ilegal dari Barat. Kementerian Pertahanan Belarus mengatakan telah menyelesaikan serangkaian inspeksi kesiapan militer angkatan bersenjatanya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!